baik selamat malam bagi anda semua yang sedang mendengarkan dan melihat video saya disini nah disini saya kemarin melihat di youtube saya di kolom komentar disitu ada yang menanyakan perihal kenapa n itu sama 3 16 d kali tr per w pangkat 2 ya atau kwadrat kenapa kok seperti itu nah kita tahu bahwa rumusnya untuk HETP ya HETP disitu adalah L per N L itu panjang kolom kemudian itu N adalah bilangan plat ya kemudian ada lagi N bilangan plat yaitu merupakan 4 kali tr per w kemudian kwadrat nah dari sini mengapa tadi kok N ya itu sama dengan 16 16 d kali w tr pangkat 2 oke kita coba uraikan dulu yang ini ya untuk yang ini kita uraikan dulu nah ini untuk menguraikannya saya tulis di sampingnya saja ya ini kita tulis lagi N sama dengan 4 tr ya kemudian per w lebar dari puncak kemudian di pangkat 2 nah dari sini kemudian oke kemudian kita uraikan ya uraikan masing-masing pangkatnya karena ini pangkatnya di luar maka ini masing-masing komponen masing-masing penyebut pembagi dan penyebut memiliki pangkat 2 ya enggak maka ini sama dengan bagaimana 4 tr ya ini dalam kurung ya nah ini pangkat 2 paham ya kemudian v ini juga memiliki pangkat 2 ya sampai sini paham ya oke setelah itu kita uraikan lagi dari sini disini kan yang atas itu 4 tr itu masih memiliki pangkat 2 kemudian kita uraikan menjadi gimana 4 ya memiliki pangkat 2 kemudian dikalikan tr juga pangkat 2 kemudian dibagi v pangkat 2 paham ya disana oke kemudian setelah itu untuk 4 pangkat 2 ini saya menggunakan berapa 4 kali 4 ayo berapa 16 ya maka disini 16 ya kemudian dikalikan dengan apa dikalikan dengan tr kuadrat per v kuadrat nah ini karena kita nilainya sudah muncul kita bisa keluarkan ya seperti itu oke oke bentar oke disini kemudian kita bisa tutup kembali untuk apa namanya untuk ini ya untuk tr kuadrat v kuadrat kita bisa kembalikan menjadi bentuk apa bentuk dalam kurung ya maka ini sama dengan 16 dikalikan apa tr per v ya kemudian ini kuadratnya ditaruh di luar ini ya ini untuk yang pertama yang benar tadi itu siapa mbak emmanuela n itu sebenarnya 16 tr per v ya oh ya sama ya 16 tr per v oke ya itu dasarnya seperti itu nah kemudian kalau dimasukkan ke dalam HETP disini ya HETP H sama dengan L per N ya kita coba geser saya kecil dulu saya geser kemudian di sampingnya nah disini karena saya terus dulu ini ya nah ini karena N disini posisinya adalah per maka semuanya ini di menjadi per ya kan kan gini kalau kita uraikan H menjadi pangkat yang positif ya pangkat negatif sorry menjadi yang pangkat negatif menjadi H sama dengan L dikali ya N min 1 ya kan N min 1 ini kan sama dengan 1 per N ya kan 1 per N kali L itu sama dengan L per N kan gitu kemudian karena N min 1 disini kita coba N nya kita rubah menjadi bentuk negatif disini kan positif ya kemudian kita bentuk negatif semua ya maka menjadi bagaimana disini maka menjadi ya N nya N nya karena negatif ya ini menjadi negatif saya tulis gitu maka menjadi 16 min 1 ya kan ini juga menjadi negatif juga nah dikali apa TR per V ya kan kemudian ini juga negatif 2 ya paham ya sampai sini oke nah setelah itu kemudian sampai disini kita bisa proses ya TR min 2 kemudian V kita uraikan ini tetap ya kita uraikan TR apa ini min 2 per V min 2 oke kan kita uraikan kita sebelumnya kita abaikan dulu 16 nya 16 kan sudah tetap ya nah disini kemudian ya kemudian untuk karena ini minus dan ini posisinya V kita bisa uraikan lagi menjadi pangkat yang sederhana ya tidak menjadi bentuk bagi disini menjadi bagaimana menjadi TR bentuknya perkalian ya bukan pembagian kemudian ini kan dikali ya karena 1 per V kita tulis dulu 1 per V min 2 kita lihat disini ya untuk 1 per V min 2 disini kan karena sama-sama ini kan 1 per V itu sama dengan min ya min ketemu min menjadi apa ya bahkan menjadi begini ya menjadi min ketemu min 2 ya kemudian TR min 2 ini tetap 16 min 1 oke kemudian disini ya kemudian disini karena min 2 maka menjadi positif V nya ya ini kita coba tetapkan aja kemudian ini TR min 2 dikali V 2 ya kan disini berarti yang menjadi per nanti adalah yang TR menjadi pembagianya TR bukan V lagi maka menjadi bagaimana kalau kita satukan ya menjadi apa bentuk pecahan berarti V per TR ya kemudian ini sama-sama pangkat 2 loh min nya kok hilang ya kenapa karena min 2 itu kan sama dengan kalau diuraikan menjadi apa menjadi per ya menjadi 1 per TR kuadrat kan gitu itu tadi oke nah kemudian ini tetap 16 min 1 nah kemudian disini kita bisa masukkan lagi menjadi kurung-kurawal ya menjadi 1 lagi maka ini tetap 16 min 1 kemudian dikali V dalam kurung per TR kurung 2 nah disinilah mengapa V itu menjadi terbalik ya oke ya saya kira jawabannya seperti itu untuk N mengapa 16 itu muncul karena apa tadi karena 4 dikalikan 2 nah kemudian kenapa V itu menjadi terbalik ya karena N tadi posisinya adalah sebagai pembagi untuk rumbusnya H sama dengan L per N maka setelah itu kita tinggal masukkan disini ini kan 16 min 1 menjadi pembagi dari L nah maka simpulannya gimana menjadi H sama dengan L per N nya disini ya N nya itu diwakili 16 dikalikan VTR disini ya makanya menjadi 16 dikalikan V TR pangkat 2 oke nah seperti itulah nah seperti itulah mengapa muncul 16 kemudian V terbalik saya menambai menambai pertanyaan dari Mbak siapa tadi Emanuela ya saya menambai Emanuela agar asal-lusulnya dari mana sih rumus H kok L nah seperti itu asal-lusulnya seperti ini ya oke coba kita lihat di videonya slide-nya saya lupa taruh mana ya ya kan disini kita lihat L ya H sama dengan L 16 V TR dikurung kemudian di pangkat 2 oke itu ya sekali lagi untuk jawabannya Emanuela kan seperti ini 16 TR 2 kenapa karena 4-nya tadi itu dikeluarkan karena sama-sama memiliki pangkat ya oke karena pangkat ini nanti karena kalau masuk ke dalam sistem yang ada di dalam kurung-kurawal itu 2 ini tidak hanya punya TR tapi 4 memiliki pangkat 2 kemudian W juga kan seperti itu ya terima kasih pertanyaannya Mbak Emanuela apabila ada pertanyaan dari Anda semua silahkan untuk di share di komen kalau saya bisa menjawab ya saya jawab kalau tidak bisa ya kalau tidak bisa ya barangkali ada dari komentar lain yang bisa menjawab dan apabila kalau saya salah dalam menjelaskan perihal materi yang ada di dalam Youtube saya silahkan untuk dibetulkan untuk diluruskan apa yang menjadi salah karena saya juga masih dalam posisi belajar terima kasih salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati